hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, speknya apa aja nih Bang? Untuk gitar Avalon yang seri ini. Ini yang pertama kita bahas adalah Avalon AC110CE Nut. Jadi modelnya itu Dreadnought. Nah, ini dia guys, modelnya guys. Ini modelnya Dreadnought. Ini headstocknya ya. Nah, ini gitarnya nih. Dreadnought cutaway. Ini belakangnya. Terus ini belakangnya. Dryernya udah pake daikas. Terima kasih. Materialnya apa aja Bang? Ini masih all laminate. Acoustic electric. Dreadnought cutaway. Finishingnya matte. Atau satin. Atau doff. Topnya menggunakan ciprus. Laminate aside sama backnya. Pake Sapele. Necknya Mahoni. Fingerboardnya. Sorry, saya baca dulu fingerboardnya apa ya. Saya nggak hafal lagi. Sepertinya fingerboardnya adalah. Wals masih sama. Molukan Ironwood. Pake flat jumbo. Nggak, kalau yang ini ya. Flatnya medium jumbo nih masih. Molukan Ironwood. Mirip-mirip sama Of Angkol sih. Tapi mereka sebutnya Molukan Ironwood. Itu fingerboardnya. Terus saddle sama nutnya Dia udah ABS. Pinnya juga Oh, sorry. Pinnya masih plastik. Bridge-nya pake sama. Molukan Ironwood. Tuning mesinnya pake daikas. Ini rosetnya Masih cet. Bukan roset tanam. Acoustic electric. Pre-ampnya udah ada digital tunernya. Udah ada pace-nya. Jadi, Supaya nggak gampang feedback. Terus pilihannya ini ada. Eh, nggak kelihatan guys. Ini saya kasih lihat aja ya. Ini digital tuner. Ada Bass. Ada middle. Ada treble. Volume. Ini udah ada pin strapnya. Di sini udah ada pin strapnya. Di sini udah ada pin strapnya. Harganya berapa bang? Harganya yang ini Rp1,970. Dapet softcase. Suaranya kalian udah denger di depan. Tapi saya kasih sedikit lagi. Gambaran di... Apa namanya? Di sini. Pakai lagu andalan aja ya. Salah lagi. Pakai lagu andalan aja masih salah. Pernah ku simpan jauh rasa ini. Berdua jalani cerita. Ku harus lepas daun. Sedikit aja. Coba kita langsung ke preamp. Preamp-nya pakai KLT 17A. Tunernya ini udah chromatic tuner ya. Jadi setiap fret ngebaca dia guys. Belum tentu yang lain chromatic. Tapi kalau yang ini chromatic. Oh, yang ini belum ada baterainya. Sebentar. Saya ambilin baterai dulu. Baterainya sepertinya di sini ada. Kita pinjam dulu baterai yang dari sini. Harganya berapa bang? Yang itu bang? Harganya Rp1,970. Eh udah ya. Udah saya sebutin tadi ya. Terus kalau mau beli di mana? Saat ini sih kita belum ada supply ke sini ya. Tapi kalau kalian mau beli. Oh, ini ternyata ada baterainya. Tapi belum dibuka. Maaf nih para pemirsa. Jadi ini yang udah dibuka aja. Langsung kita pasang. Kita rasakan sensasi preamp-nya. Kita setting bass di jam 12, middle di jam 12, treble di jam 12. Gedean nggak, Plong? Nggak. Nggak. Salah lagi guys. Langsung aja bang. Kalau karakter suara gimana? Kalau ala filosofi gitar. Karakter suaranya menurut saya garing. Great. Jadi karakter si Avalon yang seri ini lebih ke arah bright. Lebih kering. Sustainnya oke. Walaupun laminate. Resonansinya juga bagus. Terus outputnya gede ya. Kalau sesuai sama bentuknya. Yang dreadnought. Tabungnya besar. Jadi outputnya gede. Lanjut ke gitar yang satu lagi. Nanti kesimpulannya kita kasih di akhir. Sebelum itu kita siapin dulu ininya. Baterainya. Masih ada seri yang Grand Auditorium. Masih ada yang 3x4. Karena Avalon ini serinya banyak banget. Dan yang kita review ini. Yang saat ini yang masih all laminate. Ini yang termasuk. Gitar yang ini termasuk. Banyak yang nanya nih. Waktu kemarin kita unboxing semua gitar Avalon. Karena saya aja tertarik sama model yang ini. Tertariknya kenapa? Jarang gitar akustik yang finishingnya walaupun laminate flammable. Karena gitar ini flammable. Itu sebabnya mungkin kenapa harganya lebih mahal ketimbang yang ini. Yang ini kan Rp1970. Yang ini berapa bang? Nanti kita kasih tau. Sebelum kita itu. Kita cek material sama cek sound yang ini juga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Finishingnya sunburst. Glossy. Catnya sunburst ya. Kelihatan gak ya flammable-nya tuh? Ini yang membuat saya suka sama model yang ini. Flammable cuy. Flammable cuy. Walaupun masih laminate tapi kan keliatannya keren ya. Side sama bagnya pakai Mahoney. Finishingnya glossy. Necknya masih sama. Mahoney. Daikas krum. Fingerboardnya masih sama. Selebihnya masih sama. Jadi yang membedakan. Jadi yang membedakan antara yang AC 210 dan AC 110. Yang ini finishingnya glossy. Terus dicetnya sunburst. Sudah gitu pakai flammable. Selebihnya sama. Harganya selisih berapa bang? Yang ini harganya 2850. Itu sama. Sudah dapet softcast ya. Sudah dapet softcast. Ini pinstrap masih sama nih guys. Jarang gitar sekarang tuh yang pinstrapnya udah dua kayak gini nih. Biasanya kan cuma satu doang ya disini ya. Kalau mau pakai strap yang model gini kita pasang lagi. Tapi ini udah ada strapnya. Pin masih sama. Saddle masih sama. Electrical masih sama. Cuma yang ini ya itu tadi bedanya. Yang ini glossy. Dan topnya pakai flammable. Ini penampakan gitarnya dulu deh. Ya kan. Tuh. Kalau kalian ngikutin IG saya. Kenapa saya lebih sering pakai ini. Buat bikin konten. Karena saya suka model. Sama finish. Sama model catnya. Model. Ininya yang flammable. Keren nih. Overall gimana bang tentang dua gitar ini. Dari dua karakter gitar ini. Saya menilainya gitar ini. Lebih ke arah bright. Garing. Kekurangannya apa nih bang. Kalau dari tipe ini. Sebenarnya secara finishing dan detailing. Ini sih udah rapih. Rapihnya pabrik ya. Jadi standar rapihnya pabrik. Maksudnya secara detailing. Rapih. Finishing rapih. Tuning juga intonasi. Akurat. Kekurangannya menurut saya. Kalau yang ini sama yang ini nih. Senarnya harusnya lebih baik. Jadi kalau yang ini senarnya kayaknya kurang bagus nih. Senar bawaannya. Jadi kalau walaupun layak dipakai. Harusnya performa gitar ini bisa lebih baik. Kalau senarnya sekaligus di upgrade. Kalau kalian mau ada rencana. Beli gitar. Gitar Avalon yang ini. Atau yang ini. Senarnya. Kalau pengen maksimal. Lebih baik ganti ke. Eleksir sekalian. Saya yakin lebih. Lebih asik ini. Walaupun ini udah asik sih beneran. Terus bisa dibeli di mana bang? Saat ini sih kita baru dikirimin untuk nge-review. Kedepannya belum ada keputusan. Kita akan jadi reseller atau belum. Tapi mudah-mudahan kita juga bisa jualan juga. Biar kalau kalian beli di sini. Mungkin dapat free setting ya. Seperti biasa. Kalau ada brand yang udah jadi reseller. Kita udah jadi reseller di sini. Kita juga kasih bonus setting. Kalau mau beli gimana bang? Kalau filosofi gitar belum punya. Belum bisa jadi reseller. Saat ini sih setahu saya. Di Jakarta itu hari-hari musik ya. Atau kalian bisa cek di Tokped. Atau nanti kalian bisa follow IG-nya. Avalon Gitar. Nanti ada info di situ. Bisa beli di mana aja. Mungkin di wilayah kota kalian sudah ada. Tapi mudah-mudahan kedepannya filosofi gitar juga bisa jual. Karena gitar ini menurut saya layak untuk dicoba. Harganya worth it. Yang satu lagi adalah. Yang paling penting adalah. Gitar ini gitar lokal. Karya anak bangsa. Punya orang Indonesia. Brand lokal. Dibuat di Indonesia. Jadi buat kalian yang suka produk-produk lokal. Dengan kualitas yang udah pabrikan. Finishing rapi. Detailing rapi. Soal suara juga. Menurut saya sudah worth it dengan harganya. Semoga membantu. Buat kalian yang lagi cari-cari tentang. Avalon. Yang seri Dreadnought. Next kita bahas. Ada Grand Adatorium. Kemarin kan ada yang. Naiknya Maple. Banyak juga tuh yang request. Ditunggu aja. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye.